Pasukan militan Palestina Hamas memberi peringatan pada Minggu 10 Desember 2023. Peringatan tersebut yakni tak ada Sandra Israel yang akan meninggalkan Gaza hidup-hidup, kecuali tuntutan pebebasan tahanan Palestina dipenuhi. Jurubicara Hamas menutorkan Israel tak akan menerima tahanan mereka hidup-hidup tanpa pertukaran dan negosiasi serta memenuhi tuntutan pihaknya. Pejabat senior Hamas, Ben Zemneim, juga mengatakan pada akhir November lalu kelompok tersebut siap melepaskan semua tentara Israel sebagai imbalan atas semua tahanan Palestina. Sementara pada Senin 11 Desember 2023, Israel mengatakan masih ada 137 Sandra di Gaza. Sementara para aktivis mengatakan sekitar 7.000 warga Palestina berada di penjara Israel. Pada Minggu 10 Desember 2023, sebuah sumber yang dekat dengan Hamas dan Jihad Islam mengatakan kedua kelompok tersebut terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan Israel di dekat Han Yolis. Di mana seorang jurnalis juga melaporkan serangan besar-besaran di Jabalia dan distrik Shejaya, kota Gaza di utara. Di lain sisi, Perdana Menteri Israel menjamin Netanyahu meminta Hamas untuk menyerah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.